Permasalahan honorer, kita sedang meminta kepada kementerian untuk segera mengeluarkan kebijakan di mana pengangkatan mereka sebagai PNS itu harus segera. Dan kita sudah perjuangkan dari tahun 2019. Di PDRI, komit hari ini akan terus bersuara dalam rangka nasib para honorer dan juga P3K yang selama ini masih banyak sekali permasalahan dan kita akan dorong kementerian untuk segera mem-PNSkan mereka. Itu yang kita perjuangkan selama ini. Kira-kira potensi untuk bisa terjawab kekuatan seperti itu? Nah sekarang pemerintah tidak ada alasan untuk mencari alasan hambatan-hambatan yang terjadi. Karena kita anggap ini sudah menjadi sebuah kesepakatan. Baik itu di pemerintah maupun di DPD juga maupun di DPR juga. Jadi hanya saja realisasi kebijakan itu belum dilaksanakan. Kita menunggu realisasi itu segera. Dan Menteri untuk segera bisa mengeluarkan kebijakan secara cepat terhadap pengangkatan para honorer-honorer selama ini yang sudah terkantung. Berarti anggarannya sudah siap nggak tuh, Bang? Untuk mereka ini? Nah, anggarannya harus siap karena mereka menjadi prioritas kita kan. DPD sudah minta anggaran khusus kepada mereka. Nah ini permasalahannya, ini kan ada prioritas alasan COVID, alasan anggaran kebutuhan lain. Saya pikir ini bukan alasan. Karena menyangkut dengan nasib para honorer ini sudah menjadi harapan kita untuk segera diprioritaskan. Dan janjinya kan tahun 2019. Sekarang 2020-2021 belum terrealisasi. Nah kita menunggu dari pemerintah untuk bisa komit, segera mengeksekusi apa yang sudah dijanjikan. Yang pertama adalah kontribusi mereka terhadap bangsa dan negara sangat luar biasa. Bagaimana mereka berkontribusi untuk bisa memajukan bangsa dan negara. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Hanya saja kesejahteraan mereka itu tidak terjamin dan legalitas hukum yang mereka dapatkan selama ini masih terkat tempat. Dan kita ingin perjuangkan adalah agar mereka segera menjadi PNS yang memang merupakan janji pemerintah. Termasuk Pak Jokowi juga sudah menjanjikan itu. Kita akan kawal dan kita tuntut.